Jumpa lagi dengan Mas Ganteng Channel Ya, inilah sahabat bisnis Grand Mac Mini Bus Blind Fan 1300 cc AC Populasinya luar biasa di Indonesia Sebagai sahabat bisnis Mengakomodir semua kebutuhan, keperluan bisnis Owner, pemiliknya Untuk kesehariannya Tampak depan seperti ini ya Logo chrome Dengan bonnet depan Warna dasar Untuk keamanan ya Jadi berbeda bahan dari plat mobilnya Warnanya masih hitam doff Lalu ada Underguardnya juga menyatu dengan front bumpernya Untuk perlampuan depan semuanya bohlam Dari mulai lampu senja, lampu sen, dan lampu tambah Untuk spion ya, masih warna dasar Antena masih di sebelah kanan mobil ya Handle grip model cungkil Dengan Kunci yang sangat standar sekali ya Seperti ini Untuk pengisian bahan bakar ada di sebelah kanan Untuk velg masih menggunakan ring 13 Di 165 Untuk depannya cakram dan belakangnya masih tromol Untuk pintu samping kanan kiri ya Sliding Dan untuk pintu depan seperti ini Pembuka Cup depan ya Bukan cup mesin Karena mesinnya di bawah jok Logo chrome di Cup depannya Disini ada air wiper Radiator Dan minyak ram Tanpa perdam pastinya Katanya gak ada engine nya disini Seperti ini Untuk dimensi dari mobil ini ya Panjangnya 4,45 meter Tingginya di 1,9 meter Dan Lebarnya 1,6 meter Lalu untuk engine Ada di bawah Jok depan Seperti ini Sangat safety ya Seperti ini Untuk Stir nya Masih Dua palang Beda dengan tipe Yang diekspor ke luar negeri Disitu ada 4 palang Seperti ini Lalu ini untuk membuka Tempat pengisian bahan bakar Seperti ini Jadi harus menggunakan kunci Kalau kita perhatikan Bagian door trim nya Ada dua speakernya kanan kiri Door handle Untuk membuka kacanya Masih model Engkol ya Jadi tidak Power window Untuk dashboard Ada kisi-kisi AC nya Cup holder Single din Head unit Lampu hazard Ada Lighter Dan power outlet Sun visor Kanan kiri Dan lampu Baca ya Ada Handle grip Di depan Model fix Dananya ada Kilometer Per hour nya aja Sama indikator Bensin dan Temperatur Sini ada Laci penyimpanan terbuka juga Laci Mechanical Handbrake Masih RWD Atau rear wheel drive Untuk bagian dalam Sangat luas ya Karena Memaksimalkan Bodi mobil Seperti ini Bisa untuk keperluan Segala angkutan yang Bisa digunakan Oleh Sahabat Bisa yang beli mobil ini Perusahaan Bahkan individu pun juga Rame Ada Footstep nya ya Mempermudah akses masuk Dari samping Anan kiri Ada lampu Kabin nya ya Di bagian sebelah kiri Tadi Oh Sahabat lihat Ini bisa saya tunjukkan lagi Ada Side body molding Di samping Anan kiri Berikut penampakannya Dari samping Secara overall Bisa untuk Angkutan motor Bahan Bahan Makanan Segala macam Bisa masuk Semua mobil ini Engselnya ada Di bagian atas ya Karena Pintu belakangnya ini Terbukanya Ke atas Jadi Ada di Dekat Tatakan plat nya ini Logo chrome belakang Daihatsu Rear bumper nya Masih Warna dasar ya Bukan Plat Sangat aman Tidak ada Door handle Di sebelah kiri ya Karena ini bukan Mini bus Yang Untuk penumpang Ini dari Tampak belakang Seperti ini Kita perhatikan Ada Dua tempat Duduk ke depan Ini Lampu Kabin nya ya Tampak belakang